Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Fitra Faris, siswa Pasca Sarjana ITB Ahmad Dalan, Jakarta. Hari ini, saya ingin presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul literasi keongan syariah petani kala di Kecamatan Bandar, Kebupatan, dan kebupatan. Di latar belakang, stigma profesi sebagai petani Indonesia seringkali dianggap sepedal berdasarkan pusat data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2016 menyatakan komoditi pala merupakan komoditi unggulan di Indonesia dan merupakan penghasil devisa yang cukup besar bagi negara. Di antara komoditi pertumbuhan tersebut adalah komoditi rempah-rempah yang dimana diantaranya adalah komoditi pala. Indonesia merupakan rumah segetama biji pala dan produk turunannya untuk pasar Amerika Serikat. Kemudian, kekurangan kebutuhan di negara tersebut dipasok oleh Granada dan Sri Lanka. Selain itu, pala Indonesia juga dipasarkan ke Belanda, Inggris, dan Jerman. Dan pala merupakan tanaman rempah asli Maluku dan telah diperdagangkan dan dibudidayakan secara turun-temurun dalam bentuk perkembangan rakyat di sebagian besar keperluan Maluku. Pala mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Rakyat di berbagai wilayah, terutama berada di kawasan timur Indonesia. Selain sebagai produsen pala terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi pemasok kebutuhan pala terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 60-75% kebutuhan dunia. Jika literasi keuangan berada di angka 38,23%. Permasalahan literasi keuangan yang didapai petani pala di Kecamatan Bandung pertama sedang yang tidak unggul. Yang kedua, pola kehidupan yang konsumtif. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat deremuskan sebagai berikut. Bagaimana literasi keuangan syariah petani pala bandung? Kemudian, bagaimana solusi literasi keuangan syariah petani pala di bandung? Ada pun tujuan penelitian sebagai berikut. Satu, mengkaji bagaimana literasi keuangan syariah petani pala bandung. Dua, mengkaji bagaimana solusi peningkatan literasi keuangan syariah petani pala di Kecamatan Bandung. Konsep literasi keuangan syariah. Istilah literasi keuangan memiliki beragam kondisi yang diterangkan oleh banyak ahli. Tetapi, konstruksi ini sebenarnya secara konseptual memiliki perbedaan dengan literasi keuangan lebih dalam daripada edukasi keuangan. Yang menggunakannya secara bersamaan menyebabkan masalah. Literasi keuangan merupakan pengetahuan keterampilan dan keyakinan yang mengaruhi sikap dan perlaku untuk meningkatkan kualitas pengumilan keputusan dan pengumuman keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Indeks literasi keuangan syariah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni well literasi, yaitu sebesar 21,84 persen. Itu yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur manfaat dan risiko hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa keuangan. Kemudian yang kedua, ada suficient literasi, yaitu 75,69 persen, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur manfaat dan risiko hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Kemudian ada less literasi, 2,06 persen, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Dan juga not literasi, 0,41 persen, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan. Komoditas pala, pala, banda adalah terlaman asli keperluan banda yang telah dikenal di dunia selama beberapa abad karena memiliki sumber daya genetik terbesar selain Siau, Sangihe, Ternate, Ambon, Sulawesi Utara, dan Papua. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah biji basah per kilogram dibutuhkan sebanyak 140 sampai 150 biji yang masih ada di batoknya dan jumlah biji kering per kilogram dibutuhkan 220 sampai 250 biji kering yang masih ada di batoknya. Sedangkan puli per kilogram dibutuhkan 25 sampai 30 kilogram puli kering. Saat ini hasil biji pala kering dihargai Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan puli kering dihargai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Petani pala, petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan petaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dan kegiatan itu. Pengertian petani yang digemukakan tersebut di atas tidak terlepas dari pengertian petanian. Menurut Permetan, petanian adalah aktivitas memanfaatkan sumber daya alam bayati dengan bantuan tenaga kerjaan berodal logi dan menunjukkan untuk mengproduksi bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi yang mencapai tanaman pangan, kortikultural, perkebunan, atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Kita masuk pada metodologi penelitian, desain penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar di Kabupaten Buku Tengah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Kecamatan Bandar yang memiliki produksi palat terbanyak di Kabupaten Buku Tengah. Dua, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian, jenis kualitatif yang merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan mengutuskan makna yang dianggap berasal dari masalah sosial. Sumber data yang digunakan terbagi atas dua, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama, yang berasal dari hasil wawancara dengan para petani yang mengelola tanaman pala milik mereka sendiri. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu merupakan data berbuku yang berasal dari literatur review, buku, jurnal, nebaga atau instansi tertentu yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Objek dan waktu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah petani pala di Kecamatan Bandar, Kabupaten Buku Tengah. Kemudian penelitian ini direncanakan peneliti kurang lebih enam bulan yang akan dilaksanakan ketika proposal ini diseminarkan dinyatakan lulus. Tabel urayan kegiatan yang direncanakan oleh peneliti, pertama ada satu seminar proposal, itu akan dilakukan pada Januari insya Allah pada tahun 2023. Kemudian ada penelitian lapangan, ada konser enam bulan dari Januari sampai Juni 2023. kemudian ada seminar tesis, yakni bulan Juni tahun 2023. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel petani pala menggunakan random sampling, yakni sampel secara acak tanpa melihat tingkat tertentu dalam populasi hingga diperoleh sampel representatif. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada tiga, yang observasi ialah pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap kejala-kejala yang ditentu. Kemudian pengawancara ialah tanya jawab lisan antara pengawancara dan informan dengan tujuan mendapatkan informasi. Pengawancara dimaksudkan antara lain menkonstruksi mengenai orang, kejadian kegiatan, kejadian kegiatan organisasi, perasaan motivasi, tentutan keperluan, dan lain-lain. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan teknik mendapatkan data dengan melakukan pengambilan gambar, video, dan audio, ataupun melakukan penyatatan data yang sudah ada untuk melengkapi data-data yang lain. Uji kepesan data. Dalam penelitian kualitatif, data dikatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara laporan dengan fakta objek yang ditelit. Adapun untuk data dapat dinyatakan valid apabila memiliki empat kriteria, yaitu satu, credibility, dua, transformability, tiga, dependability, empat, confirmability, kemudian teknologi analisis data. Analisis data dibagi dalam tiga alu kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction atau reduksi data. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan menorganisasikan data dengan cara sedemikian lupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Jadi di dalam data reduksi, itu data-data yang tidak perlu akan dibuang. Data display, yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Kemudian ada konklusi. Simpulan awal yang ditemukan masih bersifat tentatif. Masih memiliki kemungkinan direformulasi jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan penumpulan data sebelumnya. Selanjutnya. Baik, simpulan. Literasi keuangan menjadi salah satu tolak ukur yang potensial bagi perkembangan ekonomi. Berdasarkan data OJK 2013, literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 38,03. Masuk dalam tingkatan well-iterate 21,84%. Yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan termasuk fitur manfaat dan risiko hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Oleh sebab itu, kita ini pala di kesempatan bandai yang memiliki tingkat literasi yang baik yang memiliki keyakinan dalam membuat keputusan dalam rangka mencapai segalaan. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Akhir kata, bila itu fikulidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.